Intro Sebuah masjid milik komunitas muslim Turki di kota Chemnitz, Jerman mendapat serangan dari kelompok anti-muslim pada ahad lalu. Melansir dari Afal News 17 Januari 2022. Departemen Kepolisian Chemnitz menduga insiden yang terjadi sekitar pukul 23.00 waktu setempat sengaja dibakar saat kondisi masjid ditip Fatih Turki dalam keadaan sepi. Kini Departemen Kepolisian Chemnitz tengah meluncurkan operasi multi cabang untuk menyelidiki insiden. Pasalnya, masjid ditip Fatih Turki sebelumnya telah menerima pesan ancaman anti-muslim melalui kotak pos. Untuk itu, penyelidik ingin mencari hubungan antara insiden tersebut. Apakah ada kaitannya dengan motivasi politik di baliknya? Sementara itu, atas selayanan keagamaan Turki, Emre Simsek menyatakan kesedihan atas peristiwa yang mengakibatkan perusahaan material masjid. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian pembakaran masjid ini. Terima kasih telah menonton!